Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu yang saya hormati dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam seminar online Selasaan edisi 10 Juli 2018. Hari ini kita akan didampingi langsung oleh narasumber dari Surabaya. Beliau adalah Bapak Aris, Aris Tasya, yang merupakan founder atau pendiri dari Samisangos. Satu minggu, satu inovasi. Selama nanti kita melaksanakan sesi seminar online ini, kami berharap dengan sangat Bapak Ibu bisa mentaati aturan yang kita sepakati bersama bahwa pada sahnya sesi ini nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah opening, kemudian nanti pemateri memberikan, memaparkan materinya. Dan kami akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan di kolom cek yang tersedia di bagian sebelah kanan. Kemudian selama nanti pemateri memaparkan materinya, Bapak Ibu dipersilakan untuk memute terlebih dahulu audio. Jadi nanti pada sesi tanya-jawab ketika kami memanggil Bapak Ibu, dipersilakan audinya dinyalakan. Tetapi selama pemateri sedang memberikan materi, Bapak Ibu tolong di-mute terlebih dahulu, supaya nanti materi kita bisa berjalan dengan clear. Kemudian nanti ada absen yang bisa Bapak Ibu isi, jadi linknya akan dibagikan di kolom chat, silakan diisi. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi pemateri atau narasumber dalam kegiatan seminar online selesaan ini, dipersilakan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu tulis di chat atau menghubungi kami, para admin dari Panitia Seminar online selesaan, nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu untuk koordinasi kegiatan berikutnya. Baik, malam ini saya akan memaparkan sedikit tentang siapa sebetulnya Bapak Aris ini, kenapa kok beliau malam-malam seperti ini, yang bisa sampai di selesaan ya. Oke, saya akan memberikan bocoran tentang siapa beliau. Awat, 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 jangan lupa, bapak, 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 bapak. Oke, kita share lagi ya. Oke, nah ini adalah Pak Aris juga Pak Ibu. Siapa sih Pak Aris? Saya juga penasaran. Sebenarnya kenal, tapi siapa beliau detailnya saya belum begitu mengenal ya. Karena beliau itu banyak sekali yang perlu dikenal ya. Oke, Pak Aris, yang saya tahu beliau itu seorang guru sejarah ini. Guru sejarah di sebuah SMA di Surabaya. Tepatnya beliau itu bekerjanya di SMA Negeri 5 Surabaya. Beliau lahir di Surabaya. Benar nggak sih Mas ya? SMA Negeri 5 benar nggak ya? Oh, dua. Oh, lulusannya ya, sorry-sori. Iya. Beliau lahir di Surabaya tahun 82. Waduh, berarti masih mudah sekali ini adik saya ini ya. Nah, ini adalah latar belakang pendidikannya. Ini ada, keren ini nih, ada yang dari luar negara juga. Dari Busan. Nah, ini salah satu tempat belajar yang akhirnya jadi buku ini. Nah, ini. Kalau lihat dari penampilannya, beliau ini adalah seorang bonek. Bonek yang selalu nekat, apa-apa nekat. Ngomong inovasi satu, langsung nekat. Dibagikan ke orang banyak rencana ini. Jadi, banyak sekali Bapak-Ibu yang belajar dari beliau. Meskipun usianya masih muda, tetapi sudah banyak ilmu yang beliau bagikan kepada guru-guru di Indonesia. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini adalah pengalaman selama beliau bekerja atau meniti karir, Bapak-Ibu ya. Beliau PNS di SMA Negeri 22 Surabaya dari tahun 2007 sampai sekarang, 22 ya. SMA Negeri 22 Surabaya. Kemudian masih muda, sudah jadi wakal humas. Itu hebat sekali itu. Terus editor jurnal sejarah juga. Pengurus MJMP. Sejarah kota Surabaya. Kemudian tim kreatif Sainmat ya. Terus tim kreatif Multivision Plus. Ini kayak di TV-TV gitu ya, Mas Aris ya. Nah, nanti bisa dijelaskan nanti. Kemudian pengurus IGI Kota Surabaya, 2018 sampai dengan sekarang. Dia juga pelatih nasional IGI, 2018 sampai sekarang. Merangkap juga pelatih nasional PGRI tahun 2018 sampai sekarang. Founder dan pelatih Samy Sanof ya. Ini yang saya kenal, tahun 2016 sampai sekarang. Pengurus dan pelatih Sago Distro, 2018 sampai dengan sekarang. Dan pengurus aksi. Oke, banyak sekali pengalaman beliau. Jadi Bapak-Ibu rugi kalau misalnya malam ini tidak hadir. Karena banyak yang akan kita pelajari bersama. Oke, kemudian ini prestasinya Pak Aris. Nah, ini prestasinya Pak Aris. Apa saja sih prestasinya Pak Aris? Wuduh banyak sekali. Beliau juga pernah menjadi juara My Teacher, My Hero Indonesia Digital Learning. Kategori SMA, tahun 2016. Kemudian peringkat enam seleksi tim delegasi pendidikan. Di, apa nih, Dongyui University Busan. Oh, ini yang jadi buku itu ya. Kemudian pembina juara tiga nasional. Lomba karya tulis ilmiah bidang sejarah ya. Pembina terbaik nasional. Ex-school cinematography. Nah, ini padahal berus sejarah tapi tenter IT beliunya. Tentor terbaik LBBS SC. Kemudian top teacher dalam kompetisi Kuiper School. Waduh. Aku sampai berdecak kagum ini masih. Kemudian master Kuiper, ya. Dalam kompetisi Kuiper School tahun 2016. Tim delegasi guru ke Melbourne, Australia 2017. founder Sami Sanof dan pelatih nasional Ligi. Kemudian beliau juga pernah menerima anugerah guru sejarah inovatif dari Mendikgu tahun 2018. Terkeren sekali ya. Nah, ini adalah penyerahan buku karya Pak Aris kepada Kepala Jelas Perpustakaan Jawa Timur. Selainnya doyan belajar, ini Bapak Satu ini memang Pak guru yang aktif menulis buku ya. Karena saya lihat satu tahun berapa buku? 12. Aduh. Nggak tidur mungkin dia nya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Bukunya Pak Aris tuh ini. Segini banyak Bapak Ibu ya. Ada 12 judul buku. Salah saya sih satu tahun ini, kalau nggak salah bikinnya ya. Banyak sekali dari mulai mengajar kreatif guru inovatif ini. Isinya tentang kreatifitas guru ya. Inovasi-inovasi yang beliau temukan. Jadi, kalau tadi sepilas saya bertanya kepada beliau, ternyata nemu inovasi satu langsung dibuat videonya ya. Kemudian, kami sanok sejilid satu sampai dengan empat ya. Ada yang sebuah afal inovasi, kemudian komik sejarah, inovasi dan kreasi dari semada ya. Kemudian inovasi tanpa titik henti. Dimana ini merupakan pengalaman beliau selama mengajar. Jadi, apa yang beliau lakukan, itu yang beliau tulis. Kemudian ada juga kumpulan metode inovasi dan kreasi, serta cerita inspirasi. Ada karya ilmiah inovatif ya. Kemudian komik sejarah kota Surabaya. Ini yang tadi, apa namanya, dia lagi, dia lagi jalan-jalan, lagi ada kegiatan di luar negeri gitu ya mas ya. Langsung direkam gitu. Kemudian penggalan kata tanpa makna, wah ini buku yang keren sekali. Harus beli Bapak Ibu. Karena, di dalam itu, puisinya, aduh, menghentakkan batin gue. Ada kerinduan sama yang di atas juga keren buka ya. Kemudian Samisanof 5, inovasi guru Samisanof untuk Indonesia dan satu bulan di busan. Ini adalah karya buku yang pernah beliau buat dan insya Allah ada karya-karya selanjutnya. Matiin TV-nya. Iya bu, matiin TV-nya ya bu ya. Sampai matiin TV-nya. Kemudian, best event, mencari sensasi menggapai prestasi. Saya suka dengan, apa namanya, moto-moto hidupnya. Ini waktu tampil di ini talk show. Bapak guru, tetapi beliau diajakannya ke dunia entertainment juga. Saking terkenalnya sampai diundang di TV-nya. Hebat ini, hebat. Kemudian ini tampil di liputan khusus MNC TV. Makanya sekarang beliau semakin gencar olahraga Bapak-Ibu. Karena sering masuk TV, jadi harus bugar badannya. Nggak boleh gemuk ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini waktu ada di Indonesia Morning Show, ya. Dina TV. Kemudian, ini waktu di JTV, ya. Dialog Interaktif. Dia juga setahu saya mengisi acara, apa ya? Mati edukasi kalau nggak salah ya. Nah, saya sering juga main-main ke beranda B-nya. Kemudian tampil di Sarasehan. Ini adalah salah satu presenter yang saya idolakan waktu saya masih menggadis dulu. Dan Pak Arief ini hebat sekali bisa ketemu sama Bapak Sarasehan ya. Oke. Dan Alhamdulillah bisa berfoto dengan orang hebat. Nah, ini adalah orang-orang hebat yang pernah beliau temui. Dan yang pasti beliau-beliau ini sudah pernah di apa ya? Di sedot ilmunya tapi nggak rata. Oke, itulah tadi Bapak-Ibu sekilas tentang Pak Arief Tasya. Dan yang ingin berkenalan di blog, akan nanti mengizungi website-nya atau blog-nya. Ini di www.sejarah22creatif.blogspot.com Mungkin sudah waktunya ganti yang nggak pakai blogspot ya, Pak Arief ya. Saya sudah keren sekali nih, Bapak-Nya. Oke, itu adalah sekilas tentang Pak Arief. Nah, sekarang kita akan mendengarkan langsung apa sih yang akan beliau bagikan pada malam hari ini. Oke, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Arief. Dan kepada Bapak-Ibu yang saya hormati, dimohon untuk tetap setia live dari stadionnya SOS ini. Silakan Pak Arief. Pak Arief bisa langsung terskrim? Oke. Bisa, bisa Pak Arief. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari ini, sebelum kita memulai kegiatan kita, sudah diperkenalkan sama Bu Guru saya. Guru saya yang ada di Ponorogo ketika saya berinovasi pasti sering dengan beliau-beliau, dengan ilmu-ilmunya. Dan hari ini, sebelum kita berbicara tentang kreasi atau inovasi yang akan kita bahas, yaitu tentang ular-ularan, izinkan saya memperkenalkan dulu sebuah kanal inovasi bernama Samisano. Boleh, Bu, ya? Ya, apa sih Samisano itu? Jadi Samisano itu ada sebuah kanal, di mana kepanjangan dari satu minggu, satu inovasi. Dari kanal ini, sudah diakui oleh Ikatan Guru Indonesia atau ITI, yang akhirnya pada endingnya adalah ingin mengajak Bapak Ibu Guru yang ada di Indonesia itu bisa melakukan sebuah perubahan-perubahan yang dinamis terhadap sebuah sistem pembelajarannya. Sehingga nanti tiap minggunya tidak hanya begitu-begitu saja membuat sebuah pembelajaran, tapi bisa dengan sentuhan-sentuhan inovasi yang setiap minggunya selalu berubah. Apa sih Samisano itu? Jika kita berbicara tentang Samisano, itu adalah sebuah gerakan inovasi. Terus kemudian dari gerakan inovasi itu, akhirnya apa? kita ingin mengajak Bapak Ibu Guru untuk melakukan sebuah sesuatu yang baru, menginspirasi guru-guru yang lainnya, karena kita tahu bahwa guru yang baik itu adalah guru yang mau berinovasi dan berkreasi. Tapi guru yang luar biasa adalah guru yang mau dan mampu menginspirasi siswa dan guru lainnya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang endingnya adalah, Pak, menghasilkan sebuah kreasi untuk menunjukkan sebuah prestasi. Dan di sinilah, di kanal Samisano, kami akan memimpin Bapak Ibu untuk bisa melakukan sebuah pelatihan-pelatihan, baik itu offline maupun online, yang dibimbing oleh tren-telan Samisano yang ada di telegram Samisano. Nah, apa saja yang akan dilakukan di Samisano? Jadi, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan di Samisano. Tahapan yang pertama adalah gabung dulu. Gabung dulu di Samisano, temukan banyak inovasi di kanal ini, karena setiap, hampir setiap bulan ada pelatihan online di Samisano. Yang kedua, daftar dan ikuti pelatihannya. Ada banyak pelatihan tiap bulannya. Yang ketiga, apa? Membuat inovasi dan berkreasi. Karena di dalam grup Samisano itu ada diskusi yang menginspirasi Bapak Ibu untuk bisa membuat inovasi atau mencontoh, kemudian memperbarui inovasi, sehingga menemukan sebuah kreasi-kreasi baru. Yang terakhir, jangan lupa untuk sharing and build together. Karena kenapa? Orang yang beruntung adalah orang yang tidak. Itu lebih baik daripada kemarin. Orang yang beruntung adalah orang yang hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Maka selalu berbagilah. Insya Allah, apapun yang kita bagi, itu bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat lebih baik lagi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan beberapa karya buku dari Get-get-geter Samisano dan yang sudah pernah saya tulis. Terus kemudian, apa tujuan dari Samisano yaitu untuk menjadi guru yang inovatif, kemudian menjadi guru yang kreatif, dinanti oleh murid dan berprestasi. Semua insya Allah bersama Samisano kita bisa. Jangan malu untuk tidak terlalu beresonan. Jangan takut untuk melangkah apalagi berlari. Semua diawal dengan sebuah satu langkah yang pasti untuk menuju sebuah prestasi. Nah, alhamdulillah dari beberapa yang pernah kami lakukan, kami telah melakukan beberapa pelatihan online. Mulai dari bulan Januari setelah diakui sebagai kanal resmi IGI, kita sudah melakukan hampir 14 dan sekarang sudah berjalan yang terakhir yaitu 14, yaitu pelatihan online flipbook. Ada di grupnya Samisano. Dan ini didukung oleh beberapa trainer yang sudah mumpuni, seperti ada Pak Ardi, ada Mas Agung, ada Mbak Anies, juga yang flipbook ini, ada teman saya penulis juga dari buku yang pertama saya bikin bersama beliau, yaitu Pak Ruski. Insya Allah dari pelatihan-pelatihan ini, nanti adalah Pak ingin mengajak guru-guru, itu nanti pelatihan ini gak cuma satu inovasi, tapi apa ada banyak seperti ini. Dan ini akan terus kita update. Tidak hanya satu inovasi, mungkin bisa menemukan yang lain dan sebagainya. Silahkan bergabung, sudah ada linknya di atas, gak kelihatan ya linknya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, itu ya. Bergabung di grup Samisano, di bit.ly, garing Samisano besar semua. Silahkan di klik, silahkan dimasuk, nanti insya Allah kita akan berbagi bersama, kita sharing and growing. Nah, itu tentang pelatihan online Samisano. Kemudian, nah ini yang terakhir, kami undang Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. Ini kontaknya, apa saja nanti ada di blog saya, dan ini tadi sudah dikritik sama Bu Krisnai, jangan pakai blogspot. Ya, bisa menghubungi saya di nomor telefon 0819-3830-4745 dan di email saya ada di aku22bingungemail.com Itu sedikit tentang Samisano. Nah, hari ini kita akan langsung masuk ke materi, yaitu materi tentang UHA ular-ularan. Kenapa sih kok ada yang namanya UHA ular-ularan? Ada yang mungkin bertanya, kenapa sih ada UHA ular-ularan? Seperti yang kita pahami pada saat ini, kita selalu mengajar begitu semangatnya, dengan inovasi-inovasi. Endingnya adalah mengajar, dalam mendidik disuar. Itu adalah apa? Yang terakhir adalah pasti melakukan sebuah evaluasi. Benar ya? Nah, evaluasi bisa dilakukan dengan cara yang beranekar agar. Bisa dengan menggunakan kertas, bisa menggunakan teknologi, bisa menggunakan mungkin tekrum di rumah, atau mungkin dengan kreatif-kreasi yang lainnya. Nah, munculnya inovasi sebenarnya, UHA ular-ularan ini adalah inovasi yang pertama kali saya temukan ketika di SMA 22. Yaitu sebuah pertanyaan badan saya, yang pada saat itu, menginginkan sebuah bentuk evaluasi bagi siswa, dimana mulai dari awal sampai akhir, itu bisa efektif, bisa cepat, bisa hemat, kemudian bisa cermat, sekaligus mengajarkan yang namanya nilai-nilai tentang budi karakter. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk itu, perizinkan saya untuk memperlihatkan satu video terlebih dahulu tentang dokumentasi UHA ular-ularan. Ya, ini adalah dokumentasi UHA ular-ularan yang telah saya buat. Jadi, pada awalnya, seorang guru mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang dibutuhkan, seperti lokasi tempat, kemudian soal-soal perlengkapan yang dibutuhkan, seperti link, dan sebagainya. Kemudian juga ada daftar nama, dan sebagainya. Nah, teknisnya, dimana nanti seperti ulangan seperti biasa, soal-soal yang sudah di-print tadi, itu tidak di-fotokopi dibagikan secara lembaran besar, tidak. Tapi soal tadi itu dipotong-potong per soal. Nah, sehingga dari soal-soal tersebut, nantinya soal-soal itu akan ditempel di meja. Terus kemudian, kita juga sudah mempersiapkan, apa ya, kunci jawaban dari soal-soal tersebut, dan jangan lupa untuk melakukan sosialisasi pada siswa. Oke, kita lihat dulu, ini alurnya. Setiap siswa, ketika ada peluit, dia bergeser ke belakang, dan mengular, sesuai dengan jalur yang ditentukan. Mereka mengerjakan, kemudian pelit, mereka bergeser kembali. Hal ini dilakukan terus, hingga nanti siswa yang terakhir, absen yang terakhir, itu selesai, dan semua sudah dikoreksi. Nah, ini mereka selalu berjalan terus seperti ini, sampai nanti mereka menjumpai pada tahapan terakhir, yaitu setelah orang pertama tadi selesai di nomor terakhir soalnya, mereka langsung mengkoreksi di meja. Di lembar, apa, di kursi seperti ini ya, kelihatan. Di meja di depan, mereka langsung mengkoreksi, dan setelah dikoreksi ada cara untuk menghitung nilai, kemudian dia langsung memasukkan nilainya sendiri. Nah, ini kalau misalnya ditanya, waduh, enak banget ikut ulangannya Pak Aris ya. Masuk, nggak usah dikerjakan, langsung dikoreksi gitu aja. Kan dapat nilai 100, karena sudah ada jawabannya di depan. Tidak. Ini nanti akan saya jelaskan dalam tenis-tenisnya. Nah, oke, ini adalah pendapat siswa. Sekarang kita akan masuk ke 100-nya. Yaitu UH Ular-Ularan. Ya, kemarin ada yang tanya, kenapa kok pakai namanya inovasi ulangan dengan sistem Ular-Ularan? Kok sangat, apa ya, menakutkan gitu ya Ular-Ularan. Sebenarnya Ular-Ularan itu adalah sebuah nama yang diambil dari sistem Ular. Yaitu mereka berjalan, mengular sesuai dengan sesuai dengan rute yang dibuat. Yaitu mengular tadi. Mengapa harus Ular-Ularan? Ya ini, sudah saya jelaskan tadi. Dalam proses evolusi terkadang dijumpai tindakan kecurangan dalam ulangan. Seperti siswa mencontek, siswa mengalami kebosanan, siswa nggak belajar. Sehingga akhirnya apa? Mereka kebanyakan itu akhirnya karena tidak kesiapannya tadi, itu akhirnya mereka bisa ngerpek, bisa nyontek temannya, atau mungkin melihat HP, dan sebagainya. Nah, hal inilah akhirnya dibutuhkan sebuah inovasi dalam evaluasi, sistem evaluasi, yang saya sarankan, yaitu bernama UHA, Sistem Ulangan Harian Berbentuk Ular-Ularan. Nah, tujuan dari sistem ini, itu adalah apa? Dikemas dengan memasukkan pendidikan karna secara tidak langsung akan membuat perubahan pada siswa. Seperti nilai-nilai budaya, dan karakter seperti kejujuran, kecakapan, solidaritas, kesatuan, dan persatuan, serta yang terpenting adalah apa? Sistemnya yang mengular, sehingga dinamakan sebagai UHA-Ular-Ularan. Nah, apa saja sih karakter-karakter yang diajarkan dalam sistem UHA-Ular-Ularan itu? Ini. Jadi, tujuannya pertama adalah praktis. Kenapa kok pakai UHA-Ular-Ularan? Karena praktis. Seorang guru itu tidak perlu sampai 2 jam pelajaran, biasanya gitu ya, itu melakukan sistem ulangan seperti biasa, membagikan kertas, kemudian memberikan waktu 2 jam pelajaran, atau 1 jam pelajaran untuk mengerjakan soal, kemudian dipumpulkan, belum lagi, dia harus mengkoreksi jawabannya. Kalau misalkan nanti enggak dibatuh, sih suabahnya dia mengkoreksi sendiri. Itu sangat lama sekarang. Walaupun ada yang juga pakai yang namanya, kalau pilihan ganda kan biasanya dipakai apa namanya? Dilubangi pakai obat nyamuk itu kadang-kadang ya. Juga mungkin pakai yang namanya semacam apa? Plastik gitu ya. Seperti itu. Ini lama sekali. Nah, maka inovasi ini itu mengharapkan nanti tujuannya adalah praktis. Jadi, untuk kepraktisan dalam sistem ulangan tadi. Yang kedua adalah efisien. Kertas yang biasanya dipersiapkan guru untuk ulangan, itu biasanya sebanyak siswanya. Kadang-kadang tidak mau soalnya itu bocor, tiap kelas bikin soal lagi, diacak lagi, dan sebagainya. Maka dengan sistem ulangan ular-ulannya cukup menge-print satu soal master, kemudian soal itu dipotong-potong menjadi potongan satu soal kecil-kecil seperti itu. Nah, ini pasti menghemat kertas, menghemat pengeluaran untuk print, dan sebagainya. Terus ketuntasan. Tujuan yang ketiga adalah tuntas. Mengapa kalau dikatakan tuntas? Karena sistem ini nanti yang mengorasi bukan guru. Tapi apa? Siswa itu sendiri. Sering kita mencoba, eh siswa kalau habis ulangan itu, kan mesti tanya-tanya sama temannya. Hei, hei, hei. Kamu tadi ngerjakan nomor tiga jawabannya apa? Oh, kamu apa tadi? Oh, saya kewati. Bersuliatu budak sebagainya. Nah, hal ini kalau pakai ular-ularan, mereka habis mengerjakan soal terakhir, dia langsung dibeja koreksi. Mereka mengkoreksi sendiri, tahu nilainya sendiri. Otomatis keluar sudah dengan ekspresi yang berbeda-beda. Anak yang nggak berhasil ketika mengerjakan ternyata nilai jelet, pasti akan menunduk, kecewa, dan sebagainya. Atau mungkin yang dia berhasil, dapat nilai 100, mungkin nilai KKM, sehingga apa? Dia akarnya senang dengan riang, sehingga apa? Sistemnya adalah tuntas di situ. Nah, juga ada tujuan bagi siswa, yaitu apa? Nah, karena sistem ini, sistemnya adalah individu yang bergerak seperti video tadi, yaitu bergerak prip, bergerak ke belakang, maka siswa diajarkan untuk apa? Menjawab soal yang ada di depannya. Dia tidak akan bisa yang namanya memikirkan soal nanti selanjutnya apa ya. Atau mungkin sudah nyampe di meja kedua, dia berpikir ke belakang, soal nomor satu tadi itu harusnya tidak gini ya. Bagaimana ya? Nah, disinilah siswa diajarkan untuk yang namanya fokus. Fokus mencapai permasalahan saat itu juga. Ketika dia ada di meja nomor tiga, di soal nomor tiga, maka disitu juga dia harus menyelesaikan saat itu juga. Kalau dia enggak belajar apa ya, move on atau cepat move on, kalau dia enggak mau move on, dia akan kehabisan waktu dengan apa. Ketika print, dia bergerak lagi. Enggak mungkin memikirkan soal yang juta di. Pasti dapat masalah yang baru. Itulah kehidupan. Dan ulangan ular-ularan bagi. Yaitu fokus, cepat move on. Terus yang ketiga adalah apa? Jujur. Jadi sistem ular-ularan ini mengajarkan siswa untuk jujur. Kenapa jujur? Ketika nanti... Saya selalu bukan menakut-nakut, tetapi saya mengatakan pada mereka. Anak-anak semuanya, kalian boleh tidak jujur. Tapi Bapak sudah meletakkan yang namanya CCTV kecil. Karena kebetulan saya punya yang namanya alat perekam kecil ya. Bisa berbentuk GoPro atau mungkin berbentuk seperti pena. Pena yang ada kameranya dan sebagainya. Tapi saya mengatakan, semodern apapun CCTV, semodern apapun kamera yang kita miliki, masih ada kamera yang lebih utama. Siapa? Mata Tuhan. Kalau kamu tidak jujur, maka kamu akan hilang semuanya. Jadi saya mengajarkan kejujuran pada mereka. Ketika mereka sampai di meja koreksi, dia langsung mengkoreksi nilainya. Tahu, menuliskan, menghitung sendiri berapa nilainya, dan men-soporkan sendiri. Sehingga di sini saya juga mengejarkan apa? Tentang kedisiplinan. Mengerjakan dalam menyelesaikan. Disiplin dalam mengerjakan, disiplin dalam menyelesaikan. Dan yang penting adalah apa? Tanggung jawab dalam menyelesaikan. Ya, gitu. Nah, sekarang mari kita manfaatnya apa sih? Manfaat yang didapat dari yang namanya, inovasi ulangan, ular-ularan itu apa ya? Jadi manfaat yang bisa langsung dirasakan adalah apa? Membuat siswa melakukan ulangan dengan baik dan menyenangkan. Loh, kok bisa menyenangkan? Bukannya mereka tertekan. Kalau siswa mengerjakan soal, dan dia tidak bisa mengerjakan soal, ketika ulangan yang biasa, yang menggunakan kertas begitu banyaknya, biasanya ada rasa kebosanan. Biasanya ada rasa kebosanan. Tapi kalau menggunakan ular-ularan ini, mereka akan bergerak. Selain bergerak otak, ini juga bergerak motoriknya, atau bergerak raganya. Sehingga ketika, tak, ini sebuah penelitian juga yang pernah saya baca dalam sebuah buku, ketika oksigen itu, ada asupan oksigen ke otak, maka orang itu menjadi cepat berpikir. Maka mereka juga bergerak tadi. Bergerak dari soal 1, ke soal 2, ke soal 3. otomatis asupan oksigen yang masuk ke kepala, itu juga ada. Sehingga apa? Di sini mereka akan merasakan fung. Terlebih, dalam pembuatan soalnya, kalau soal biasa, kita mengacak soal, itu kita tidak bisa mengatur, melihat psikologi siswa. Nah, maka di sistem ulangan-ulangan ini, saya selalu memasang, soal-soal muda, saya berikan di nomor awal. Maksudnya apa? Soal muda di nomor awal, agar mereka mempunyai optimisme, bahwa kehidupan itu harus berani untuk melangkah. Maka di sini, ada soal yang namanya apa? Soal-soal muda, dalam menghadapi edahan. Mereka, nomor 1, ah gampang. Ada optimisme di situ. Mereka suka. Nomor 2, agak lumayan, agak sulit. Baru di jalur kedua, di jalur kedua soal nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9, 10. Ini soal sedang. Nah, di sinilah bahasanya mereka merasakan kayak stres. Nah, agak stres, tinggi, terus kemudian ada yang kadang-kadang dengan garuk-garuk. Banyak sekali ya. Ini aneh ketika saat syuting itu ada. Jadi ada yang mulai garuk-garuk, ada yang mulai sudah ngelamun. Tapi ngelamunnya dalam artian tidak lama, karena ada waktunya prip, mereka bergerak, ngelamunnya hilang, langsung mengerjakan soal selanjutnya. Nah, baru nanti di engine-nya, di nomor 20, nomor akhir-akhir, itu saya bikin mudah lagi. Jadi, ada soal muda, soal sedang, soal sulit, soal muda terakhirnya. Nah, sehingga apa? Di sini itu mereka akhirnya memang optimis lagi. Itulah. Seperti apa ya? Kalau saya merasakan seperti sebuah perjuangan hidup. Bahwa kehidupan, kita harus berani melangkah, di tengah-tengahnya menghadapi sebuah permasalahan, kita harus berani menghadapinya, terjang, terus kemudian lompati atau hadapi, yang terakhir, menikmati. Nah, sehingga ke depannya diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang berkarakter. Yaitu apa? Inovatif, namun tetap sesuai dengan jadi diri, dan budayanya bangsa. Selalu tangguh dalam menghadapi hidup dan terguna bagi bangsa dan negara. Nah, itu ya, itu manfaat setelah tadi tujuannya. Nah, sekarang, apa saja perlengkapan yang dibutuhkan dalam ulangan ular-ularan? Jadi, satu yang pertama, jangan pernah ulangan ular-ularan dengan materi yang belum diajarkan, atau belum tuntas materinya. Karena kenapa? Karena ini adalah sistem ulangan sistem pilihan ganda. Pak, bisakah pakai soal IC? Bisa, tapi harus jawaban yang tidak apa ya, tidak terlalu kakasa mengatakan seperti model J5 atau yang mendeskripsikan dan sebagainya. Nah, yang agak mudah, karena ini adalah sistem ulangan yang memerlukan jawaban cepat dalam menjawab, jadi diharapkan nanti materinya adalah materinya yang sudah dipercinta. Terus yang kedua adalah kertas soal itu sendiri. Kita tidak perlu nge-print banyak-banyak tadi ya. Cukup satu kali dengan susunan soal yang sudah kita desain mengalami apa ya, sesuai dengan irama psikologi siswa tadi. Kemudian kita potong-potong soalnya. Terus, ada juga gunting untuk memotong, kemudian perlengkapan komputer jelas untuk membuat soal dan untuk nge-print tadi. Kunci jawaban, jangan sampai lupa, jangan sampai tidak ada kunci jawaban ya. Nanti mereka sudah soal-opener terakhir, koreksi. Apa kuncinya? Nah, harus ada kuncinya dan ada pedoman persekorannya di bawahnya. Misalkan soalnya 20 gitu ya, nilainya benar dikali-kali 5. Seperti itu. Terus juga ada untuk menandakan pergantian atau pergeseran. Bisa menggunakan fluid. Kalau saya biasanya pakai semperitan dalam bahasa jari itu semperitan atau fluid. Juga timer. Itu semua ada di HP kita juga ada. Atau kita bisa mendesain pakai aplikasi ya, setiap nanti berapa detik dia akan berbunyi sendiri melalui aplikasi HP juga bisa ya. Terus, klaim atau perekat yang digunakan untuk merekatkan kertas ke meja-meja yang telah disiapkan sesuai dengan itu tadi, sesuai dengan alurnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tata caranya. Jadi, yang pertama dalam membuat sistem ulangan ular-ularan ini kita membuat soal yang akan diujikan yaitu soal pilihan ganda atau soal isi yang menggunakan jawaban yang singkat itu bisa 20 soal atau 40 soal tergantung berapa banyak meja atau yang ada di sekolahan. Terus, setiap soal digunting persatu-satu hingga memutus seperti lembaran-lembaran jangan lupa dengan kunci jawabannya juga. Ini kalau kita lihat di sini sudah saya siapkan ini adalah lembaran-lembaran soal kemudian ini adalah kunci jawaban saya juga menyediakan print out untuk mengisi daftar nilai. Setelah itu langkah selanjutnya adalah menempel ini sudah ada gambarnya ya ini soal-soal tadi saya tempel ini meja 1 soal nomor 1 terus ke belakang nomor 2, 3, 4 terus mengular seperti ini. Jadi ini ke belakang terus soal nomor 6 ke depan terus nanti 7 ke belakang seperti ini. Terus langkah selanjutnya setelah menempel adalah ya oh ya ini jangan lupa jadi nanti setelah kita menempel soal di meja belakang di meja depan atau di tempat yang bisa kita awasi di meja guru atau di depan terserah ya itu dipasang yang namanya kunci jawaban silahkan dilem ini ada kunci jawaban ini ada kunci jawaban sampai 20 sampai 20 sampai 20 ini ada apa namanya pedoman persekoran gak terlihat ini nilai sama dengan benar dikalikan 5 karena ada soalnya 20 ya sehingga nanti mereka ketika sudah mengerjakan mengerjakan soal semen nomor 20 mereka langsung meja koreksi biasanya saya menaruh kamera itu ada di ujung sebelah kanan dari meja koreksi nah ini saya selalu bukan mengancam ya tapi bukan menakut menakuti juga tapi mengajarkan patut jujuran pada mereka Pak Arie sudah memasang Pak Arie sudah memasang SLR atau mungkin Pak Arie sudah memasang GoPro di ujung saya sudah menjelaskan seperti itu jadi tolong jangan melakukan kecurangan ada satu orang saja yang curang satu kelas maka nilai satu kelas saya batalkan dan saya mengatakan seperti itu bukan untuk menakuti tapi sebagai efek buat mereka berlaku jujur karena harus ada kejujuran disini nah terus setelah mereka mengkoreksi dan mendapatkan nilai mereka menuliskan sendiri ini enaknya jadi guru kerjanya apa ya main sempetan kirit-kirit jadi guru yang mendesain semuanya nanti yang terakhir siswa setelah mendapatkan nilai dia menuliskan sendiri di kolom ini sudah saya sediakan kolomnya nanti mereka tinggal misalkan namanya si Amira nilainya dapat 80 jadi ditulis setelah ditulis akhirnya apa nah siswa bisa keluar keluar dari ruangan ini ya adalah tata caranya ini tempelannya jadi ini adalah pintu masuk kenapa kok namanya ular-ularan karena sifatnya mengular jadi mereka pintu masuk kemudian mengerjakan ke sini terus sini sini berit-berit-berit gitu ya terus akhirnya dia kemana ke meja koreksi dari di meja koreksi dia nulis nilai di sini kemudian dia keluar setelah dia keluar ya sudah akhirnya sudah tertaruan kan dapat nilai enggak lagi tanya-tanya tahun berapa eh kamu nanti nomor 1 jawabannya apa enggak ada yang ada paling apa ya apakah mereka bisa membocorkan tidak bisa juga membocorkan karena menurut perhitungan yang sudah saya laksanakan menggunakan waktu misalkan 20-25 detik mengerjakan soal maka yang sista di sini yang belum masih itu biasanya hanya orang dengan jumlah siswa 38 atau 40 nah itu kalau saya hitung ketika berit-berit-berit dengan 20 soal ini ada sista 3 orang yang pertama tadi sudah keluar mau membocorkan kan lembar jawabannya sudah ditaruh di sini di meja koreksi di meja nilai tadi jadi lembar soalnya lembar jawabannya sudah ditaruh nilai sudah ditulis dia keluar hanya membawa ball pen dengan ekspresi yang bermacam-macam nah itu itu yang dilakukan dalam sistem ulangan ular-ularan dan inilah mereka akhirnya masuk ya setuju ini caranya jadi siswa tadi masuk mengerjakan soal soalnya 25-30 detik kemudian menjawab print mereka geser ke meja nomor 2 mengerjakan menantikan urut seperti itu sehingga efektif waktu jadi kalau kita melihat mereka yang absen 1 ada di depan absen 2 dan seterusnya ada di belakang seperti itu nah ini gerakan-gerakan yang dilakukan seperti video tadi mereka mengerjakan kemudian mereka print bergeser seperti itu mudah sekali terus apa ini nah setelah ya setelah siswa absen 1 mengerjakan soal kemudian siswa menuju meja koreksi mencocokkan asis pekerjaan yang sudah saya jelaskan tadi kemudian dia menghitung sendiri dan apa namanya memasukkan nilainya sendiri dan akhirnya nah didapatkanlah yang namanya wajah-wajah seperti ini ini biasanya wajah yang nilainya jilai sehingga dia agak aduh ketun ya dalam istilah bahasa ini bisa ketun kecewa terus ini wajah yang senang wuih aku dapat status sehingga seperti itu sehingga sudah kelihatan sekali disini ekspresi stres itu juga ada ekspresi seneng bangga bahkan ekspresi yang seperti ada lah macam-macam nah disitu ada pembelajaran yang dapat kita ambil bahkan kalau kita mau melihat penilaian disini juga ada penilaian sikap juga juga ada penanaman karakter juga juga efektivitas juga nah itu tadi adalah langkah-langkah yang digunakan dalam ulangan ular-ularan alhamdulillah ulangan ular-ularan ini pertama kali saya share di facebook di social media dan akhirnya menjadi sebuah buku bernama buku pertama sama dengan Pak Rusdi yaitu mengajak kreatif bersama guru inovatif ini sudah dikembangkan oleh beberapa guru di Tangerang ada di Solo atau Surakarta juga bahkan dikembangkan dengan cara-cara yang berbeda seperti ada yang soalnya itu nempel di punggungnya siswa siswanya adanya yang bergerak atau mungkin dikerjakan di lapangan dengan cara mungkin apa ya ditempel di pohon terus bergeser ke pohon satunya seperti itu ini dikembangkan banyak sekali oleh guru-guru yang pernah melihat postingan saya dan alhamdulillah sudah saya kupas di buku yang pertama saya yaitu di Mengajar Kreatif Bersama Guru Inovatif dan hari ini alhamdulillah bisa mensharnya di sebuah apa ya pertemuan yang sangat membanggakan di selasaan ya itu sedikit tentang penjelasan mengenai ular-ularan semoga bermanfaat selanjutnya Bu Krisna Monggo dilanjutkan terima kasih Bu Krisna baik terima kasih sekali Pak Aris Rasyang wah ini saya juga tertarik ya Pak jadi model apa ulangannya itu terus terang belum pernah saya gunakan ini Pak insya Allah nanti saya coba di kelas saya baik Bapak Ibu sekarang kita buka sesi untuk tanya jawabnya saya akan oh aduh apa ini itu ada Budini Siti oke saya akan mencoba untuk melihat di chatnya Bapak Ibu ya yang ingin bertanya sebentar Bapak Ibu mohon audionya tidak dinyalakan terlebih dahulu ya supaya tidak feedback oke pertanyaan dari sebentar dari Pak Hesbon di share link samisanuknya dong tadi sudah ya Pak Aris ya makas untuk link samisanuknya ini karena ada peserta yang tidak menggunakan apa namanya headset jadinya tidak bisa di mute oke sekarang saya lihat lagi dari Ibu Siti Zulaya tanya Mas Aris kalau cara itu diterapkan pada pelajaran matematika bagaimana kemampuan berhitung siswa kan beda-beda Bude mungkin bisa bertanya langsung Bude ke Mas Aris halo Bude ada gak Bude sayangnya sudah 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 ditulis itu saja Mbak Risma oh gitu oke oke mungkin ada pengalaman untuk ini ya Bude ya untuk pelajaran matematika mungkin apa menurut Bude susah gitu diterapkan atau bagaimana ya ya karena menurut saya kemampuan berhitung tiap anak itu kan berbeda sementara itu kan ditentukan oleh waktu ya ya ada keterampilan kalau di matematika itu keterampilan berhitung dengan tipe soal yang yang A dengan tipe soal yang B itu tiap anak berbeda-beda ada seorang anak yang dengan tipe A dia cepat mikirnya kemudian kalau tipe B model soal bukan model soalnya jenis materi atau kemampuan berhitung tiap anak itu kan berbeda itu jadi kayaknya kalau itu kan tadi di prit gitu prit ganti soal prit ganti soal gitu itu kalau di matematika mungkin adaptif biar atau mungkin itu tidak bisa diterapkan di matematika atau bagaimana Mas Aris oke silahkan Mas Aris ya masuk jawabu saja ini metode ular-ularan ini ini pernah disaksanakan malah untuk praktikum biologi di Universitas Bersambungan dan itu kalau bisa membayangkan praktikum ya praktikum itu kan malah ada meja reparat kemudian masuk ke mikroskop nanti soal selanjutnya ngapain 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 nah ini hanya permainan waktu saja kalau misalkan matematika kalau misalkan anak itu berpikirnya dengan soal yang sama kita gak bisa beda-bedakan soal kan soal yang sama dalam artian karena itu untuk evaluasi nah siswanya berpikirnya agak lama apakah nanti kalau misalkan digunakan cara yang lama mereka kira-kira ngerjakannya bagaimana hampir sama kan sebenarnya kan kita hanya merubah saja merubah cara yang biasanya itu dia bisa tanda kutip kalau gak bisa ngerjakan diaur maka disini ada waktu tertentu setiap soal ada waktu-waktu tertentu hanya membedakan itu saja kalau kita total sebenarnya ya sama saja waktunya kita totalkan tadi tiap soal berapa menit gitu ya nanti dikalikan berapa soal ketemunya setiap siswa yang menghabiskan segitu sama dengan yang waktu sama-sama bersama-sama mengerjakan jadi ini hanya membedakan saja nanti ketika yang saya pernah melihat sendiri di Unibra itu ketika mereka praktikum biologi melaksanakan ular-ularan ini itu yang terjadi adalah ketika anak itu gak paham tentang praktek itu akhirnya mereka minimal pernah menyentuhnya gitu sama ketika siswa itu agak lemot tanda kutip ya mengerjakan soal karena mungkin tidak terbiasa mengerjakan soal bahkan mungkin gak ngerti soalnya apa minimal dia tahu soalnya model seperti ini dia bisa merasakan tekanan dari soal itu sehingga nanti mungkin ada remedi dan sebagainya dia ternyata oh soal ini loh seperti ini coba kita bayangkan kalau kita menggunakan metode yang biasa soal kita tumpuk jebret 1 sampai 25 kalau matematika biasanya ya kalau siswa gak bisa cuma dibaca-baca saja kemudian apa dilewati kemudian dibaca tidak ada tekanan disitu kalau misalkan terakhir dia gak ngerti ngerepek ini beberapa yang pernah saya lakukan riset dalam arti yang pernah saya lihat sendiri di lapangan anak yang gak bisa ulangan matematika atau mungkin pelajaran fisika kimia yang terjadi adalah menjadi super hero maksudnya super hero tahu ya superman maksudnya bagaimana soal 1 belum 2 3 belum akhirnya dia tidur nah menjadi superman bareng-bareng gini akhirnya itu yang terjadi nah kalau misalkan seperti ini bisakah dia tidur silahkan tidur langsung digeser sama temennya weh geser weh geser udah semprit ini weh gitu gak ada kesempatan tidur kalau diulangan biasa saya sering menjumpai anak tak gak bisa ulangan dia tidur kalau di sistem ular-ularan dia gak bisa otomatis jalan ya minimal jalan dapatnya apa capek jalan jadi kita hanya memainkan waktu saja kita gak bisa apa namanya anak itu berpikir lemah berpikir memang anak memang seperti itu berbeda-beda makanya ada namanya anak yang pintar masuk ke pengayaan anak yang belum bisa masuk ke remedia anak yang tengah-tengah ini adalah kunci dari keberhasilan pembelajaran gitu monggo terima kasih oke terima kasih sekali mas Aris gimana bu bu juleha sudah cukup jelas ya iya oke oke terima kasih mas terima kasih oke bapak ibu kita lanjutkan ke penanyaan berikutnya ada kak Rafika kak Rafika mau bertanya halo kak Rafika masih di lokasi kah halo kak Rafika selamat malam mau dibacakan atau baca sendiri nih oke saya bacakan aja ya oh baca aja oke berarti setiap soal yang dikerjakan siswa ada limit waktunya sehingga siswa bergeser ke belakang ya tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Aris ya bahwa siswanya memang ada limit dan nanti limitnya bisa disesuaikan dengan ini ya mas ya ya tingkat kesulitan soal ya oke terima kasih kak Rafika kemudian ada yang bertanya private ke saya nah bapak ibu untuk pertanyaan mungkin jangan private ya sehingga hanya diketahui oleh saya saja nah ini ada yang private bertanya begini Pak Aris mungkin enggak seumpama itu tidak di lembaran kertas tapi dipakai LCD gitu biar lebih irit kertas gitu gimana nih Pak Aris mungkin misalnya pertanyaan 1 mungkin nih bayangan saya pertanyaan 1 di di kolom ini 2 ini atau bagaimana gitu gimana Pak Aris ya ini juga pernah saya praktekan ternyata dari angket yang saya dapatkan menggunakan waktu yang sama perpindahan soal maksudnya ya waktu yang sama dari ular-ularan walaupun mereka berjalan waktunya kan capek bisa dibuat untuk berjalan itu kan ada pengurangan detik juga kan berapa detiknya bergeser sama seperti slide yang diubah ternyata mereka lebih banyak mengularan mengular daripada yang di slide karena kenapa anak membaca di slide itu capek ya terus biasanya seperti ini kita konsentrasi melihat ke layar gitu ya terus berubah meskipun mereka langsung loh masih gitu itu yang saya jumpai ada videonya saya lupa saya taruh mana ketika saya melihat mereka ngerjakan soal yang berubah tiap slide gitu ya ada saya pakai PPT waktu itu setiap 30 detik dia bergeser soal banyak teriaknya buahnya tadi loh belum itu ya Allah ini jadi paduan suara kenapa mereka buah itu kan otomatis buahnya itu kan banyak karena merasakan semua kecapek untuk melihat layar tadi memang itu lebih apa lebih singkat lagi waktunya karena apa setiap orang sama-sama cuma nanti kebingungannya ngoreksinya ya ini juga sama-sama juga seperti itu juga kan pasti tentunya nanti kan sudah soal terakhir terakhir ayo tukarkan soal eh sorry lembar jawaban dengan siswa lainnya terus ini jawabannya ditampilkan di LCC kita langsung ngoreksi sama-sama seperti itu ya seninya kurang kalau menurut saya seninya itu jadi apa ya sentuhannya itu menurut saya itu agak gimana kurang oke berarti itu sudah pernah dicoba gitu Pak Anies ya ternyata hasilnya kurang kurang maksimal ya oke terima kasih buat Pak Budianto yang sudah bertanya sekali lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan jangan private ya Bapak Ibu ya langsung di everyone saja oke kita lanjut lagi oh ini dari Pak Budianto lagi ide inovasinya Mas Aris boleh juga eh boleh boleh jadi masukan buat kami di sekolah selalu terus berinovasi Pak Aris ini dapat dikeplus nih dari dari salah satu ternyata oke terima kasih Pak Budianto saya lanjutkan lagi ke Ibu Dwi Lestari halo selamat malam Ibu Dwi Lestari sepertinya beliau ingin bertanya secara langsung ini Ibu Dwi Lestari selamat malam karena hanya ditulis tanya gitu tanya bu saya bingung tanya apa ini waktunya yang digunakan oh waktu waktu untuk tesnya mungkin ya dua jam pelajaran atau satu jam pelajaran ini Pak Aris saya pernah ulangan itu dengan soal 20 satu jam pelajaran masih sisa bahkan sifat akhirnya Pak sisanya yang buat apa jamnya terus ke kantin sana makan minum tapi jangan bilang saya sisi dari Pak Aris ini pasti fansnya banyakin dari murid-murid ya nah kaitannya dengan waktu yang digunakan Pak Aris tadi kan tempat ada ini ya Pak apa namanya kertasnya ditaruh di meja-meja gitu ya nah itu berarti untuk untuk prepare ulangannya sendiri itu berapa butuh waktu berapa lama Pak untuk prepare ulangan iya jadi sekarang saya kan tidak mau potong di rumah ya jadi saya sudah soal potongan semua sudah siap-siapkan biasanya saya halo assalamualaikum oh ada tanya assalamualaikum oh Bu Dwi Lestari ya ini ya Bu Dwi Lestari ya oke silahkan Ibu tadi Ibu ingin bertanya silahkan karena biasanya sinyalnya itu nyampenya lama silahkan Ibu silahkan oh tidak susah oh putus-putus mungkin kalau kesulitan bisa dituliskan di kolom chat nanti saya bantu untuk membaca kan Ibu ya halo assalamualaikum silahkan dilanjutkan dulu Pak Arief tadi penjelasannya ini ya yang tadi dipotong-potong kemudian jadi waktu saya malu assalamualaikum Bu sebentar ya Bapak ya nanti kami panggil supaya roomnya masih clear gitu ya supaya enggak rancu jadi yang ingin bertanya ya nanti saya persilahkan sebentar kita persilahkan dulu Pak Arief untuk melancarkan lanjutkan penjelasannya ya 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 jadi waktu saya berangkat ke kelas itu saya sudah mempersiapkan lem kemudian soalnya sudah dipotong-potong fluid sama HP termasuk kamera kecil nah itu yang saya bawa ke dalam kelas ketika saya sudah sampai kelas hari ini kita ulangan silahkan mejanya dibersihkan tidak ada sesuatu yang ada di meja silahkan Anda membawa kertas golpen mungkin mau belajar di luar silahkan semuanya keluar saya persilahkan seperti itu meja dipindahkan ada 4 meja ke depan untuk lembar jawaban nah saya akan tinggal ngelimit saja cepat sekali bukan apakah tinggal di strip tempel strip tempel strip tempel jadi jadi mungkin waktunya sekitar 3 menitan maksimal untuk mempersiapkan itu kemudian baru nanti silahkan semua berbaris di luar nomor absen 1 sampai dengan nomor terakhir absen terakhir setiap perpindahan saya jelaskan juga hanya membawa kertas sama bolpen Anda sesuai dengan nomor setiap 30 detik Anda bergeser sesuai dengan bunyi penulit mereka sudah strip geser sampai soal terakhir ngoreksi memasukkan nilai keluar untuk soalnya sendiri apakah perkelasnya itu sama dengan kelas lain Pak Arief untuk soalnya karena saya membuatnya soal dengan metode tadi yang sudah sedang sulit mudah maka saya punya stop karena saya punya kisi-kisi jadi satu soal satu kisi saya pecah jadi untuk tiga soal dengan sistem itu tadi jadi bukan sama soalnya tapi soalnya berbeda dengan isi yang baik oke terima kasih Pak Arief kita lanjutkan lagi untuk penanya berikutnya ada dari Bapak Hesbon saat malam Bapak Hesbon Nainggolan apakah masih terkoneksi Bapak Hesbon silahkan jika ingin bertanya langsung kepada Pak Arief coba saya cari dulu Pak Hesbon ya Pak Hesbon halo Pak Hesbon selamat malam rupanya belum terkoneksi juga oke kalau hanya tulis tanya gitu saya bingung pertanyaannya apa ada Bapak Muhammad Ansar atau Ansar ini ya private ke saya apa kegiatan ini tidak membuat siswa kelelahan sehingga mengerjakan soal tidak fokus dan konsentrasi apalagi mereka mengerjakan tidak duduk dalam mengerjakan soal bagaimana Pak Arief ya tujuan tadi dari uang ulangan ular-ularan adalah mereka melatih fokus kan sebenarnya fokus menghadapi apa yang ada di depan mereka apakah mereka tidak duduk bisa duduk tapi rata-rata mereka itu apa merasakan nyaman malah dengan berdiri ini yang malah saya menjadi sebuah pertanyaan buat diri saya sendiri selama ini re waktu mulu bisa buat duduk tapi kenapa kamu tidak mau duduk Pak kalau sudah duduk lupa berdiri itu kata jawabannya seperti itu mereka malah apa ya itu gerakan badan kita itu memotak oksigen ke otak sehingga apa fun itu tadi berbeda kalau misalkan kita tidak bergerak terjangang soal yang monoplas seperti itu tidak bisa kita bosan yang terjadi adalah apa tidak ada asupan oksigen ke otak kita ngantuk tidur yang terjadi nah itu oke ini terus terang menarik nih mas kebetulan di tahun ini kan saya pindah ngajar jenjang kelas ya jadi di kelas 7 sekarang di kelas 7 itu mayoritas kan masih dalam bentuk teori materinya materi teori jadi kayaknya metode ini bisa bisa diterapkan nanti saya saya penasaran pengen nyoba yang tadi ya model apa namanya presentasi dengan komik saya pengen itu kemudian yang ini ulangannya pakai pelar-pelaran kayaknya seru sekali oke kita lanjutkan Bapak Ibu dari Ibu Eni Zaitunia halo selamat malam Bunda Eni Bunda Eni sangat aktif sekali ini kalau mengikuti kegiatan online Bunda Eni selamat malam itu ada Bu Leni ya Bu siapa itu Bu Leni itu Bunda saya itu wah Bunda Leni halo selamat malam Bunda Leni oke Bu Eni Zaitunia ini menyampaikan waktu kuliah D3 tikip ujian praktikum biologi pakai sistem ini cuma soalnya berupa objek praktikum seperti tanaman rangka binatang apa ini rangka binatang awetan hewan bahkan hewan hidup seperti ikan serangga dan lain-lain jadi ternyata bisa diterapkan di mata pelajaran lain ya Pak Arief ya ini di biologi juga pernah kemudian ada private ke Mas Arief dari saya slide-nya Mas slide-nya di share saja supaya screen-nya nggak kosong oke kemudian ada lagi dari Bapak Hezbon Mas Arief slide-nya bisa di share kembali oke terima kasih dari Bapak Hezbon jumlah soal idealnya berapa yang pertama kemudian bagaimana dengan soal psikomotor atau ini khusus soal kognitif saja ya oke silahkan Pak Arief ya Alhamdulillah untuk soal ya soal kan tadi saya sudah bilang tergantung dari jumlah meja bisa juga nanti kita bikin satu meja dua soal jadi satu meja dua soal langsung dikerjakan waktu-waktunya agak panjang terus apakah itu soal kognitif terus komotor nah ini kayaknya yang bisa menjawab guru penjah pernah saya latihkan seperti ini cuman arahnya kepada soal-soal kognitif jadi kalau gerak gak mungkin lah kita gerak seperti ini koreksinya bingung karena harus saja ada butuh tiap pos nanti contoh misalkan untuk menilai gerakan apa ya pasing atas gitu ya soal nomor satu pasing atas kan pasti harus ada yang koreksi benar apa salahnya sebagainya itu untuk psikomotor jadi insya Allah pularan gak bisa untuk psikomotor untuk kognitif insya Allah masih bisa oke oke baik kita lanjutkan lagi ini dari Bunda Eni Zaitun yang kembali oh bukan sorry dari Ibu Ayu Ayuna Eroh saya juga pernah diberi cara ular-ularan tapi hanya dua soal karena soal cerita jadi lumayan butuh waktu lama meski soalnya pilihan ganda jadi ini tidak hanya tidak hanya pilihan ganda ya masih betulnya urayan juga bisa ya macam-macam juga bisa oke ini ada kesan lagi nih dari Bunda Eni Zaitunia sayang sekali nih kenapa Bunda Eni kalau gak bisa masuk audionya biasanya oh cetar sekali Bunda agar siswa dinamis dan otomatis siswa dipaksa untuk belajar karena tiap soal waktunya dibaca simpel sekali ada dari Bapak Muhammad Ansor lagi apa kegiatan ini tidak membuat siswa kelelahan oh ini sudah loh ya kenapa jadi kebaca lagi ah ini Bunda Eni tanya kalau siswa terlewat beberapa nomor soal apakah bisa mengulang kembali ke meja nomor soal yang belum dikerjakan ini waktunya kapan ini kan tadi kan mereka gak mungkin terlewat gimana bisa terlewat kan uh ngerjakannya read geser kalau dia mungkin mungkin gini mas maksudnya misalnya ya nomor 5 aku belum bisa ngerjakan gitu ya tapi aku sudah pindah ke nomor 10 bisa gak kembali gak bisa berarti gak bisa kan gak cukup fokus oke berarti memang harus urut dan dikerjakan semua gak bisa balik lagi ya mas suaranya mas arif tuh kok kecil ya sudah keras oke oke sekarang ada lagi bapak surya arif kartono setelah malam bapak surya pakai software apa ya atau pakai strategi pembelajaran saja kah apakah rekam di youtube ya silahkan mas arif iya kalau software gak pakai software pak ya mungkin di tapi kita ada namanya timer pengaturan timer itu ada yang namanya bootit atau print atau apa ya alarm bisa kita setting berapa detian itu hanya ada pengaturan sederhana yang ada di hp kita terus strateginya ya strategi biasa seperti ulangan biasa yang sudah saya jelaskan tadi berdasarkan urut terkurut seperti itu jadi kita ini kalau biasanya kita men-flare tentang ip nah sekarang giliran kami sama men-flare tentang non-ip oke untuk yang di youtube ada ya mas ya ada mas arif bisa menunjukkan channel di youtube nya sekalian oke kita share semua aja ya materinya ini kelihatan semua ya kelihatan kalau lagi belajar itu langsung di chat mungkin ya chatnya di mana ya di webex ya mana webexnya mas oh kalau share screen susah ya mungkin bisa keluar dulu ada yang sampai yang naik motor walaikum salam dengan bapak siapa ini oke bapak malu-malu kalau saya tanya namanya kalau gak ditanya salam walaikum lagi oke kita lanjutkan lagi ke penanyaan berikutnya ada ada dari Bunda Leni Fitri Asari Bunda Leni menyampaikan terima kasih Pak Arief ilmunya besok saya coba ke anak SD semoga bisa gak jadi ribut ini yang gurunya mas Leni atau bagaimana temannya mas Leni eh temannya mas Arief sampai temannya mas Leni oh Teteh iya Teteh Leni selamat malam selamat malam iya nih Pak Arief suka manggil Bunda tetenya gitu tapi gak apa-apa ya karena saya tadi gak liat saya udah tua kira-kira nanti apakah mau dicoba di kelasnya ya Bunda ya Bunda atau Teteh ya kebetulan tahun ini saya ajar kelas 6 kalau kemarin kelas 1 kelas 1 ribut ya kalau kelas 6 semoga bisa nanti saya coba oke ngaran IPF paling nanti nanti kalau misalnya tidak dicoba bisa share apa ya pengalaman mengajarnya di ini di grup Selasaan kan ada itu ya Bunda ya oh Teteh ya Teteh udah gabung belum di grup Selasaan belum baru sekarang oh oke nanti teman-teman dari dari Panitia SOS silahkan share link grup WA ya di chat ya tolong dibantu ya nanti Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan grup seminar online Selasaan nanti bisa bisa langsung masuk ke grup WA tersebut termasuk termasuk kalau ingin sharing ilmu seperti Pak Aris malam ini dipersilahkan ya baik ada yang ingin disampaikan lagi Teteh Leni enggak enggak terima kasih itu Pak Aris juga berinovasinya oke terima kasih sekali sudah hadir dan mudah-mudahan besok Selasa hadir lagi ya Teteh ya besok Selasa apa itunya kalau enggak salah STEM ya tapi nanti kita kita karena ganti-ganti Teteh ada STEM ada ini kebanyakan sih SMA ya enggak enggak kalau di SOS itu kan untuk semua enggak cuma guru jadi kadang-kadang kita tentang inovasi pembelajaran kadang kita tentang piras swasta betul banyak banyak sekali jadi cakupannya banyak luas oh iya siap tuh nanti saya kongin ke Pak Aris oke siap Mbak Gris selamat nanti mungkin bisa kita share untuk grup Selasaan bagi yang belum belum masuk ke grup Selasaan nanti saya share silahkan nanti buka chat terima kasih terima kasih iya terima kasih ya teh Leni dan Bu Zulaiha sekarang kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya dari oh Bunda Eni sorry hashtag tidak berfungsi jadi nanya tiduris dan searah oke oke Bunda aduh ini Bunda masih aktif mendengarkan ternyata terima kasih sekali Bunda ya kita lanjut lagi ke siapa ini Ibu Nasmah Yahya saya ingin mengucapkan terima kasih atas info pembelajaran yang dibagi hari ini bagi saya ini sangat inovatif dan kreatif saya pernah mencoba ulangan dengan cara soal yang dipetik dari gambar pohon di dinding kelas ini mungkin nanti bisa bisa ikut di share kan di selasaan ya Ibu ya senang sekali kalau banyak guru yang mau sharing seperti ini ada lagi dari Ibu Herlina Mas Aris maaf saya telat gabung oke kalau cara pengkoreksian jawaban siswanya bisa diulang terima kasih oh untuk mengoreksi jawaban siswa tadi mas mungkin beliaunya telat bergabung tadi ya jadi ada yang ketinggalan silahkan Mas Aris ini ya jadi alurnya akan ini kelihatan Bu ya kelihatan kelihatan jadi alurnya setelah tadi siswa sampai dengan nomor 20 atau nomor terakhir dari soal mereka langsung menuju ke meja koreksi kenapa kalau ada 4 karena kan mungkin anak koreksi kan gak mungkin cuma 30 detik kan karena kadang-kadang harus peliti kan nah ini dimaksudkan disitu ada 4 meja jadi mereka tidak bergeser-bergeser tapi apa berit orang pertama kesini nanti kan dia belum selesai ngitungnya karena dia harus mengkoreksi harus peliti kan nah nanti berit lagi dia gak perlu ngeser-betep disini aja nanti orang kedua yang selesai ke sebelahnya nanti kalau gak selesai mengkoreksi dan dia apa namanya sudah mendapatkan nilainya kemudian dia menuliskan di ini di meja tempat ini tempat nilainya setelah itu baru dia keluar dan nilainya pengkoreksian itu sudah diletakkan di di bawahnya lembar kunci jawab misalkan nilai sama dengan benar dikalikan berapa yang simple-simple saja jadi apa gak ada pensekoran kalau ada pensekoran nanti mereka menghitungnya agak lama lagi jadi mending benar dikalikan berapa itu aja itu cara untuk ngoreksinya oke terima kasih sekali penjelasannya kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu benar dari Pak Bariudin tadi sudah dijelaskan untuk inovasi ulangan dengan sistem ularan ini apakah bisa diterapkan di pelajaran lain bisa pada pelajaran matematika insya Allah tadi sudah dijelaskan ya Bapak jadi untuk metode pembelajaran seperti ini ular-ularan ini bisa diterapkan di mata pelajaran apa saja ya tergantung kreasi gurunya nanti termasuk pengaturan waktunya nanti disesuaikan dengan kebutuhan mungkin dengan tingkat kesulitan soal atau bagaimana ada lagi dari Bapak Bapak Ismail Yusri Pak Aris ular-ularan ini cocok untuk jenis kelas rendah maksudnya SD mungkin ya oke nanti bisa dicoba ya Bapak ya nanti kalau sudah dicoba bisa di-share bagaimana hasilnya bagaimana mungkin pendapat dari siswa dengan ulangan harian model seperti ini gitu kemudian kemudian Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp dari seminar online selasaan atau SOS silahkan di kolom chat sudah dibagikan link untuk bergabung di grup jadi silahkan Bapak Ibu untuk bergabung nanti insya Allah di grup itu tidak hanya kita membahas tentang apa yang kita sajikan hari ini tetapi di grup itu juga ada diskusi karena mayoritas dari orang-orang yang tergabung di grup itu tidak hanya peserta tetapi juga orang-orang yang pernah sharing ilmu di selasaan jadi diskusinya kebanyakan tentang pembelajaran jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada beliau-beliau yang memang sudah punya banyak pengalaman di dunia pendidikan ya kemudian untuk grup Facebook juga sudah dibagikan di kolom chat tinggal Bapak Ibu klik saja nanti bisa bergabung untuk materi dari Pak Aris sudah saya sharekan di chat juga nanti silahkan di klik di download dipelajari dan coba nanti di praktekkan di kelas Bapak Ibu masing-masing ya oke sementara itu yang yang bertanya mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dipersilahkan saya juga sudah membaca ada Ningdini halo selamat malam Ningdini Ningdini sedang ada tamu halo selamat malam Ningdini mohon maaf Bapak Ibu karena sebetulnya hari ini yang bertugas tidak adanya saya ada juga Ningdini dari SMKN 1 Bandung cuman beliunya hari ini sedang ada tamu halo selamat malam oh ini masih masih kusuk dengan tamunya ini berarti oke silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Aris oh ya Mas Aris yang yang tadi saya sempat bertanya ke Mas Aris ya untuk ini komik nah ini mumpung ada Bapak Ibu yang disini sekalian disinggung sedikit nih disinggung dipamerkan supaya Bapak Ibu juga tertarik mencoba pengalaman siswa belajar dengan metode komik tadi silahkan Mas Aris ya jadi salah satu inovasi di Tani Sanof itu adalah membuat yang namanya metode sorry membuat media belajar itu menggunakan komik kenapa kok kami memilih komik karena pada saat itu ketika ada budaya literasi di Surabaya mulai tahun 2013 itu ternyata siswa bawa buku memang wajib bawa buku satu minggu harus habis satu buku malah bawa buku komik gitu buku komik sehingga mengatakan seperti itu kalau ternyata dia bilang juga ada pelajarannya pak sehingga waktu akhirnya saya lihat di dalam komik memang mereka suka kenapa suka dengan komik karena ceritanya itu simple tapi membawa emosi nah disitulah akhirnya saya pengen menghadirkan pelajaran karena sejarah pelajaran sejarah dalam bentuk versi komik nah sehingga muncul yang namanya komik sejarah nah disitulah Alhamdulillah waktu ditampil tadi ya di talk show salah satu undangannya adalah Mbak Najwa Mata Najwa waktu itu masih dengan Mata Najwa di metro nah itu akhirnya tanya-tanya juga tentang komik bagus ini sehingga di Samisonov 2 atau komik sejarah ini yang merupakan karya siswa sambutan kata sambutannya dari Mbak Najwa jadi saya memang waktu itu lomba ini sebagai karena dia digital literasi Indonesia sehingga dia mensupport kegiatan untuk membuat komik ini karena Alhamdulillah juga salah satu presiden aksi asosiasi guru sejarah seluruh Indonesia itu juga mensupport ini bahwa pelajaran itu akan semakin indah semakin bisa dipahami oleh siswa jika menghadirkan dunia siswa ke dalam dunia pelajaran kita sehingga apa ada namanya transfer of knowledge juga ada namanya apa mereka belajar dengan having fun dan sebagainya seperti itu oke untuk ini mas Aris kalau komik ada kaitannya dengan IT ya mungkin bisa kebetulan kan mas Aris bukan guru IT ya guru sejarah mungkin bisa mas Aris sharingkan pengalaman untuk mengajar komik sendiri ke siswa itu butuh durasi berapa jam pelajaran mungkin alhamdulillah untuk mengajarkan komik komik itu sebenarnya hanya beberapa tahapan saja ini saya akan men-share sedikit ya tentang komik nah ini adalah contoh komiknya siswa yang kemarin diikutkan lomba ini dia membahas tentang yang namanya Surabaya ini kan bahasanya masih bahasa bahasa seperti ini masnya ini orang kemana oh saya dari Bali pak boleh ceritakan sedikit pak tentang perjuangan Indonesia melawan penjajah nah mereka diajak ada stimulus dari gambar-gambar dari omongan-omongan ini sehingga mereka memunculkan bagaimana cara membuat komik seperti ini saya hanya mengajarkan cara membuatnya konsepnya teknisnya mereka boleh berinovasi sendiri anak-anak kalau mau membuat komik langkah pertama adalah tentukan dulu mainstreamnya dalam artian kamu membuat ceritanya seperti apa siapkan bahannya kemudian setelah itu susun lah nah masalahnya mereka mendesain pakai inovasi model apa itu bebas ya akhirnya saya memilih yang agak mudah yaitu apa menggunakan komik live ini adalah hasil menggunakan editing komik live ya ini menggunakan komik live ini adalah karyanya siswa yang dilombakan alhamdulillah kemarin juara tujuh sejawa timur dalam lomba pembuatan komik digital seperti itu ini contohnya istilahnya kayak tadi dengan ini mas kadang ada ada sekolah yang tidak boleh buah hp untuk pembuatannya sendiri ini menggunakan hp atau laptop atau labcom sekolah mungkin karena kebetulan gini bu memang kalau saya malah gak arahnya ke sana bawa hp di sekolah saya alhamdulillah boleh bawa laptop juga boleh untuk pembelajaran ya tentunya cuman malah gini pertanyaannya punya kah siswa itu hp dan laptop itu disitu karena kebetulan semua dua-dua mohon maaf ini adalah sekolah pinggiran di Surabaya jadi menengah ke bawah nah akhirnya saya mengajarkan juga kepada mereka tentang namanya budaya gotong royong ada yang mengatakan pak pak harus pakai IT aja IT ini kan kita gak punya hp pak kita gak punya pulsa ada-ada alasan seperti itu oleh mereka nah tapi saya mengatakan mereka seperti ini kamu gak punya hp kamu gak punya laptop kamu punya teman kan punya teman punya laptop punya maka kamu berteman dengan dia jangan menjadikan sebuah halangan laptop hp untuk berhenti beri rumah no terus akhirnya ada lagi pak pak harusnya menghabiskan uang saya aja untuk wifi untuk apa pulsa beli internet dan sebagainya kadang-kadang mereka juga ngomong seperti itu saya bilang pada mereka ya gila pw apa itu pw pecinta wife itu pecinta wife lo ya lo pecinta istri ya bukan pecinta wife sehingga pak akhirnya manfaatkan kayak hotline hotspot gratisan seperti punya telkom kan ada di kebron yang punya telkom itu gratis terus manfaatkan teman-teman kamu yang apa ya yang suka menyediakan hotspot-hotspot murah gitu dalam artian kemana ke warung kopi kan pasti gratis ke mag kan pasti gratis belinya cuma 5 ribu hotspotannya 4 jam gitu atau mungkin temennya boleh dipakai atau temennya dimanfaatkan temennya jadi kadang-kadang dia punya temen baik gitu ya yang penting kan ada perjanjian diantara kita ya sesama apa cinta hotspot ya jangan sampai kita berbagai hotspot untuk melihat youtube itu aja perjanjiannya cuma itu tapi untuk kosmet untuk apa monggo yang penting buat download film yang gak berguna itu bu oke oke terima kasih sekali mas Aris ini sangat menarik ya bahkan bapak ibu kalau kita jeli sebetulnya dari pengalaman pak Aris itu ternyata bisa kita bukukan dan bisa kita buat buku jadi ini sekaligus kita kita apa ya kampanyekan literasinya jadi kalau tadi sempat saya ngobrol dengan pak Aris sebelum sesifikon kita mulai itu pak Aris itu ketika tiba-tiba beliunya mendapatkan ide gagasan itu langsung langsung ditulis langsung dibuat videonya gitu ya sehingga apa yang beliau lakukan itu ternyata bisa dibagikan ke orang lain bahkan beliau itu dengan kecerdasannya bisa menggabungkan karya-karya dalam bentuk buku nah ini yang yang saya sangat jadi semakin termotivasi Pak Aris ini luar biasa sekali memang kemudian tadi yang saya garis bawahi Pak Aris budaya gotong royang ya saya baru tahu kalau Pak Aris itu sekolahnya bukan bukan sekolah di tengah kota yang dengan full fasilitas ya ternyata kalau Pak Aris menyampaikan tadi di sekolah pinggir yang yang tidak semuanya punya laptop dan HP tetapi ternyata dengan motivasi dari Pak Aris ini Bapak Ibu adanya budaya gotong royong bahkan menjadi pecinta wifi beliau itu bisa menggerakkan siswanya ini yang saya semakin salut sama beliau ya jadi tidak tidak ter apa ya terkungkung dengan minimnya fasilitas berarti ya oke ini bisa dijelaskan buku apa Pak Aris ya ini yang merupakan buku waktu saya jalan-jalan ya ada tips dan triks belajar sambil liburan ini liburan semester semester genap lalu eh sorry semester ganjil semester genap ya ini Desember ya bukan Maret apa-apa saya lupa saya lihat dulu terbitnya Februari ini adalah buku Aris di mana bikin buku ini itu sebenarnya adalah sebuah catatan kecil dari saya ketika menjumpai sebuah tempat gitu ya saya ingin akhirnya apa seperti ini contoh ya seksinya gadis-gadis penjual ini di mana ini kalau orang tanya-tanya ini halaman 35 ini seperti apa kita lihat halaman 35 apapun yang dilihat itu menjadi inspirasi ya mas ya sampai jual es kebuah jadi inspirasi baru nah ini ya kunjungan ke museum Anjiladang ini waktu di sana akhirnya sempat juga sempat selfie seperti biasa lah kan namanya punya seluruh kan bersama Pak Aris sejarah makin eksis makanya ya kurnia harus naksis oke nah seperti ini gitu ya nah akhirnya kita juga bisa bercerita disitu sambil apa yang dilihat lihat terus juga candi lor candi yang menyatu dengan pohon ini kan kebayangannya situasi saya gak tau candi lor itu dimana mengerti jurnal tapi orang ngerti candinya perjumat sehingga disini oh ternyata candi yang dimana candi itu ditutupi oleh pohon dan itu pohonnya sudah lama di candi tersebut nah kalau saya bilang berarti candi itu adalah apa seperti transformer nah mereka akhirnya oh gitu ya Pak ya jangan-jangan nanti kalau mencari candi itu keluar robotnya maka tambah kepo nah itu ya itu contoh-contoh nah ini candinya seperti itu jadi candi ditumbuhi pohon di candi lor dimana di nganju ini ketika saya jalan-jalan di nganju kemarin ini ketika iseng-iseng pada hari minggu di Grand City karena saya belum pernah ke Grand City pada 14 jam di luar 12 dia tempat saja pakai space note pelan-pelan jadi sebuah artikel dengan arsenasi seperti ini ini kan gambar yang diambil waktu di profil tadi kan yang ini ini ketika GPS seperti apa ceritakan ada cewek ada macam jadi sebuah cerita ini mencintai tradisi mencintai visi bagaimana mereka membuat yang namanya gong besar di nganju dan seperti itu ini hal-hal kepili ketika saya datang juga di Cirokong Asap Pak Begula zaman Belanda di Lokeret seperti apa dan alhamdulillah ini diantar oleh teman saya juga yang kebetulan jadi finalis Indonesia digital learning di nganju sana ini semua alhamdulillah gratis saya mau ganti itu orang usaha Pak Aris ya tambah seneng gratis jadi buku termasuk ular-ularan ya gitu ternyata kita menginspirasi orang lain akhirnya apa berbeda buat orang lain Mbak Kiki itu hanya lulusan dari SMA Man 1 Surakarta dulu adalah muridnya Pak Rusdi itu ngambil yang namanya S1-nya skripsinya tetap ular-ularan dan itu lolos dengan nilai yang bagus alhamdulillah sehingga waktu saya diberitahu Pak Aris alhamdulillah Pak mohon maaf sebelumnya saya pakai metodenya Pak Aris untuk skripsi saya lu gak apa-apa loh Mbak kita akhirnya hanya itu tadi menginspirasi orang lain menjadi guru yang hebat ya itu apa bisa menginspirasi siswa dan tulangnya bisa lebih baik lagi ke depan dan ini kalau saya lihat di bukunya Pak Aris itu walaupun sebenarnya gak sengaja misalnya Bapak berkunjung kemana gitu ya terus langsung foto langsung pakai spesnode gitu direkam tetapi dari buku ini ada beberapa yang istilahnya Mas Aris ini memang harus mencari referensi gitu jadi secara gak langsung ini bermanfaat buat siswa gitu dan siapapun yang membacanya gitu ya Mas ya otomatis karena kalau kalau saya lihat tadi kan ada ada yang peninggalan Belanda gitu sampai nama-nama Belanda pun ada tertera sekilas di situ tadi oh berarti ini Mas Aris waktu waktu terinspirasi untuk membuat ini yang secara tanda kutip kan tidak sengaja sebetulnya Mas Aris main kemana kemudian tiba-tiba aku mau foto di sini terus sekalian menjelaskan ini apa kayak tadi yang apa namanya apa itu yang candi ada pohonnya itu itu juga saya juga baru tahu itu Mas jadi ternyata banyak sekali ya sumbernya banyak makanya setiap kalau yang gak ada referensi seperti ini ini berarti saya ngarah sendiri tapi kalau ada referensi setiap artikel nah seperti ini berarti saya ngambil dari beberapa materi yang ada di ini referensi jadi nanti saya misalkan ketika baca ini petilasan di berarti oh ada yang penting saya cuplik saya ceritakan kembali saya ceritakan seperti itu insya Allah semua tiap artikel yang saya memang ngambil dari materi orang lain saya kasih oke ini menarik sekali nanti Bapak Ibu kalau misal berkunjung kemana gitu kalian dicoba jadi selfie-selfie yang bermanfaat dan menginspirasi banyak orang ini betul oke oke terima kasih sekali Mbak Taris di chat saya cek lagi sebentar ya untuk dari Yomi ini Bapak atau Ibu ya meski guru produktif ini private ke saya mas saya bacakan meski guru produktif SMK lihat caranya mengajar sungguh terbayang ingin sekolah dan belajar sejarah lagi perlu Bapak Ibu ketahui saya itu dari SD itu paling gak suka namanya pelajaran IPS ya IPS sejarah itu paling gak suka ya tetapi dengan melihat cara Pak Aris ngajarin ini saya itu aduh seandainya waktu dulu saya diajarin seperti ini mungkin jadi pelajaran favorit ini ya oke kemudian ada Bu Rilian terima kasih Pak Aris dan Mbak Kris Nata filmnya semoga berkah amin amin terima kasih kemudian oke di chat Bapak Ibu sudah sudah saya bacakan semuanya ini sudah pukul 21 lebih 4 menit mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita airi materi kita hari ini ya Bu ini oke silahkan Bapak halo Bapak siapa ya tadi kenapa mati lagi hilang lagi suaranya oke Bapak Ibu Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak membahas tentang apa itu samisanof ya dan apa saja yang di apa dibagikan di samisanof terutama hari ini kita sudah membicarakan tentang uha ular-ularan yang insyaallah akan sangat bermanfaat karena itu bisa kita terapkan di mata pelajaran apapun jenjang apapun dan dengan limitasi waktu yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu malam ini dan bagi yang ingin ikut berbagi ilmu di seminar online selasaan kami persilahkan untuk segera menghubungi tim kami ataupun nanti menuliskan di grup ingin berbagi nanti akan kami jadwalkan karena kebetulan di seminar online selasaan memang sudah banyak pemateri yang ingin sharing kemudian untuk seminar online selasaan ini Bapak Ibu diadakan setiap hari selasa tetapi dengan jadwal yang berbeda jadi kalau hari selasa ini kita membahas tentang materi pembelajaran ini misalnya untuk selasa berikutnya itu diisi stem diisi tentang stem jadi nanti Bapak Ibu silahkan setiap selasa stay tune di SOS akan banyak sekali materi yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma alias gratis tidak berbayar oke mungkin ada yang ingin ditambahkan Mas Aris cukup dari saya gak ada apa mau simpulakan oke silahkan silahkan Mas Aris ya pada intinya dalam dunia pendidikan itu yang paling terpenting adalah mencari sebuah inspirasi dalam berinovasi jangan lupa untuk meng-share segala sesuatunya tidak perlu bahasa yang terlalu melip artinya bahasa yang sudah dicerang oleh orang-orang biasa gunakan bahasa-bahasa yang biasa saja insya Allah kalau kita paham orang lain itu paham maka yang terjadi adalah muncul sebuah kreasi kreasi baru karena seorang guru yang baik adalah guru yang mau berinovasi tapi guru yang luar biasa adalah guru yang mau dan mampu meng-share siswa dan guru lainnya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya tidak perlu tampil seksi untuk mencari sebuah sensasi mari berinovasi dan berkreasi insya Allah prestasi akan menghampiri awal semua dari hati semoga Allah merido terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih mas Aris terima kasih terima kasih bapak ibu semuanya terima kasih mbak Krishna mas Aris jangan kapok pokok selamat menikmati terima kasih